Api dengan cepat melalap sebuah gudang penyimpanan kemasan kaleng milik sebuah perusahaan di bidang cold storage di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas setempat mengalami kesulitan untuk memadamkan kobaran api. Lantaran terdapat tumpukan kaleng dan sejumlah kardus yang mudah terbakar. 20 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Bahkan petugas harus menggunakan foam atau musa setelah 5 jam lebih, petugas baru akhirnya berhasil memadamkan api. Kendala ini karena di dalam itu tumpukan kaleng itu yang membuat kami kesulitan. Terus sumber air yang sulit tapi tadi kita sudah mengusahakan di samping rumah sakit daya untuk mengadakan pengisapan untuk pemadaman. Jadi alhamdulillah bahwa tidak ada korban jiwa, kemudian kerugian berupa finansial itu masih sementara dalam penyelidikan pihak forensik. Penyebab kebakaran itu masih diselidiki tapi ada dugaan kemungkinan dari arus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Lantaran saat kebakaran terjadi para pekerja sudah pulang. Diduga api berawal dari arus pendek listrik dan polisi masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran tersebut.